Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Dan saat ini saya mau memperlihatkan Satu kolam kecil Yang ada di Lahan sempit di pesalangan rumah kami Ini lahan sempitnya ini Kita bikin kolam disini Kolamnya retroel Ikan-ikannya ini bukan ikan-ikan mahal ya Ini ikan-ikan biasa aja Ini ikannya ikan biasa Ikan hias-hias biasa Saya belinya juga di Tukang yang Emang-emang yang suka lewat Yang dikantong 10 ribu Nah dimasukin kesini Hanya sekedar untuk Cuci mata Sele hari melihat kolam Juga mendengar suara gemercik air Di depan rumah Cukuplah untuk Mengusir stres Sambil memandang ikan-ikan warna-warni Sebenarnya tidak perlu mahal Dan ikan ini juga cukup menghibur Ini awal ide bikin kolam ini Waktu anak-anak-anak Pak Wud Waktu anak-anak sekolah TK Mereka itu suka banget Beli ikan yang dikantong Biasanya ikannya itu harganya 5 ribu Nah Ditaruh di toples Pagi-paginya mati Sayang juga kan Kasian ke ikannya Makanya saya Usul aja ke suami Buat bikin kolam ini Kata suami Ya udah boleh aja lah bikin Nah dibikin lah kolam ini Akhirnya mereka tumbuh-tumbuh Kalau yang Ikan-ikan kecil hias itu Enggak-enggak tumbuh beda ya Ikannya masih Tetap segede gitu Nah kalau ikan nila itu Pertumbuhannya cepat Ini asalnya kecil Berapa ekor ini asalnya Kemudian Jadi banyak beranak Nah ikan-ikan itu Habisnya itu Karena ikan nila itu Aktif Jadinya si ikan nila itu Suka loncat-loncat Nah karena ini kolamnya dangkal Makanya Banyak yang mati Karena Loncat ke darat Enggak ketahuan Sama kita Akhirnya Ikannya pada mati Cuma tersisa segini Ini udah besar-besar Udah enak Kalau digoreng Cuma saya Kalau menggoreng ikan ini Jadi enggak tega Enggak tahu Mau makannya juga Enggak tega Ikan Ikan Bener-bener Kolam ikan mini Mini sekali Nah ini Ini teras rumah Ini garasi Garasi rumah Bukan garasi Karpot Ini ada lahan sedikit Enggak boleh sayang Enggak boleh Enggak boleh Ini teras rumah Ini kalau ada Sore-sore kita Nongkrong disini Sambil ngeliat Ikan-ikan Berenang Sambil ngedengar Gemercik air Yang Dikeluarin dari Air Saringan itu Terima kasih Ada di situ Apa Bawang Ngangkai Itu Apa 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 Ayo coba Bisa Dia Kita 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 Dan Dulu Kita Mau Bersih Kolam Iskai Airnya Sudah Sikit Terlombat Atau Caram Nyal Aja Seperti Ketoran Ketorannya pada Keluar Nasker Ini juga Harus sering Dersihkan Keringannya Udah Sudah Kotor Ketoran Saringan Juga Kita Dikin Sendiri Kreasi Sendiri Dari Pot Bunga Pot Bunga Disulap Dipolongin Jadi Jadi Begini Airnya Tuh Bagus Kan Keluarnya Ganti Saringannya Pakai yang Baru Supaya Kotorannya Saring Kesini Terlalu Saringan kan jadi kelihatan kotoran-kotorannya nempel di sini kotoran-kotoran yang disaring ini yang baru, kalau yang baru kelihatan banget jadi airnya tetap bersih, tetap jernih jadi tidak sering ganti air tidak sering ganti air juga, airnya tetap bersih oke, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan lupa saran-saran-sarannya tulis di kolom komentar dan yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu biar channel saya ini makin berkembang ya terima kasih Assalamualaikum